Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel rendika channel pada video kali ini saya akan mengungkapkan atau saya akan memberikan penjelasan tentunya penjelasan yang sangat sederhana tentang P5 atau bisa kita katakan sebagai proyek penguatan profil Pancasila, nah ini nanti kita akan menjelaskan bagaimana ini prakteknya dalam kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang ada di kurikulum merdeka sekarang ini nah apakah ini masih sama dengan kurikulum yang lalu atau ini kita masih bingung ya tentang prakteknya P5 ini seperti apa, nah simak terus videonya ya, nah sebenarnya untuk P5 itu kalau Anda perhatikan ya atau Anda rasakan ini bukan hanya untuk misalnya Anda membuat sebuah perangkat pembelajaran seperti nanti modul ajar terus di dalam modul ajar itu nanti di dalamnya ya di dalamnya Anda ada P5 nya terus nanti Anda membuat peruta peruta ada P5 nya bukan seperti itu sebenarnya P5 disini ini nanti apa kegiatanmu kegiatan-kegiatan belajar mengajar ini ini tetap nanti mengacunya kepada proyek ya atau profil pelajar Pancasila yang mana profil-profil ini ini seperti nanti harus mengacu pada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kebenekaan global terus bergotong royong terus kreatif terus benar-benar kritis dan mandiri nah ini merupakan tujuan tujuannya nanti yang harus dicapai oleh para pendidik seperti Anda nah misalnya Anda begini ketika Anda mengajar atau Anda nanti mengajarkan tentang P5 ini profil pelajar Pancasila ini ini nanti bagaimana Anda itu nanti membuat suatu proyek misalnya ada suatu proyek yang mana proyek itu nanti harus bisa Anda kenakan setidaknya Anda kena di tujuannya tujuannya intinya seperti itu ketika misalnya seperti ini Anda misalnya sedang melakukan kegiatan belajar mengajar yang mana disini nanti harus ada prakteknya praktek seperti nanti yang mana sasarannya adalah P5 ini nanti ya P5 seperti nanti apakah itu ketakuannya di siswa itu atau kebindekaan globalnya atau ke gotong royongnya bergotong royongnya atau ke kreatifitasannya atau benalar kritisnya atau kemandiriannya nah itu nanti yang disasarnya misalnya Anda misalnya sekarang ya misalnya melakukan pengajaran yang misalnya hanya dalam produknya misalnya dalam sebuah modul ajar atau sebuah silabusnya sudah Anda tulis sebenarnya untuk susunannya untuk nanti kegiatannya seperti ini melakukan kelompok nah tapi sebenarnya tidak tahu sebenarnya tidak tahu apa sebenarnya yang disasar dari kegiatan kegiatan belajar mengajar itu nah ini sama saja sama saja Anda tidak menjalankan P5 nah ini perbedaannya sebenarnya antara kurikulum mereka dengan kurikulum sebelumnya sebenarnya kurikulum 2013 itu sudah dipraktekkan sudah dipraktekkan untuk praktek P5 ini sebenarnya cuma belum bisa berjalan dengan baik maka dari itu ketika Anda nanti misalnya di saat ini untuk praktek kurikulum Merdeka ini Anda kan mempraktekkan P5 nah ini nanti saya jelaskan untuk step by stepnya bagaimana nanti Anda praktek untuk melaksanakan P5 yaitu bagaimana siswa ini nanti mempunyai karakter bukan hanya cuma ketika sekolah itu cuma menyalin menghafalkan dan memahami bukan cuma seperti itu tapi ada nanti nilai karakternya yang bisa ditimbulkan dalam tujuannya untuk pendidikan ini ya profil Pancasila ini nah seperti skema ini yang saya tunjukkan di sebelah saya ini nah nanti itu di misalnya di kegiatan belajar mengajar itu kan nanti ada intrakulikuler ada ekstrakulikuler dan ada kokulikuler nah misalnya seperti ini anda misalnya yang anda sasarkan misalnya dalam kegiatan belajar mandirinya nah seperti itu dalam kegiatan belajar mandirinya di P5 ini ini nanti bagaimana anda menyasar itu tadi dengan misalnya anda memberikan suatu proyek 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 itu nggak mesti harus ada bentuknya proyek itu nanti nggak mesti harus jadi ya tapi proyek itu nanti ada kegiatannya misalnya proyek itu nanti tujuannya agar siswa itu agar mandiri misalnya seperti itu nah itu yang yang disasar sebenarnya misalnya ini proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dari lintas disipilin ilmu konteksual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat jadi untuk konteksnya ini harus berbasis kepada masyarakat jadi bagaimana anda ketika nanti menerapkan P5 ini ini harus konteksnya dalam konteks berbasis masyarakat kan sudah anda misalnya ketahui di saat ini di era saat ini itu ketika banyak yang tidak memahami ketika dia menjalankan kegiatan belajar mengajar di sekolah ternyata ilmu-ilmunya nggak ada yang kepakai jadi merasa percuma untuk belajar di sekolahan misalnya saya sekolah itu dapat apa sebenarnya yang kepakai itu apa untuk kegiatan masyarakat di masyarakat nanti itu apa nah itu banyak yang tidak tahu nah di P5 ini ini benar disasar ketika nanti anda misalnya setelah lulus misalnya anda siswa ya atau anda guru-guru sekalian yang mendengarkan bapak ibu sekalian itu nanti ketika lulus siswa ini siswa ini lulus itu ada yang bermanfaat lah ketika lulus bermanfaat ternyata selain kita belajar tentang misalnya matematika tentang apa gitu ya atau pelajaran agama ternyata ada nilai karakter yang lebih kepakai disitu nah seperti kemandirian itu itu lebih ditekankan sebenarnya disini seperti begini ketika anda nanti di pembelajaran di kelas itu bagaimana anda menciptakan disitu suatu budaya budaya yang mana nanti budaya itu dapat membuat terciptanya suatu kultur atau karakter yang mana karakter itu nanti dapat dipahami ketika nanti lulus dari sekolahnya itu makanya kalau pembelajaran P5 ini ini dirasakan penting itu kenapa karena P5 ini ini sebenarnya bagaimana seorang siswa itu atau seorang pendidik itu mengupgrade upgrade bagaimana setiap perubahan zaman ini sangat cepat itu tetap dia bisa menjalani apa isu-isu yang terjadi atau dia dapat menyelesaikan atau dia dapat merubah iklim atau dia nanti dapat menyesuaikan dirilah ibaratnya terhadap perubahan perubahan yang terjadi di keadaan di sekitarnya seperti nanti ada dari perubahan lapangan pekerjaan terus teknologi terus nanti berpolitik dan sebagainya dan ini ini nanti bisa agar bisa dilalui dengan sasaran tadi P5 tadi yaitu proyek penguatan profil belajar Pancasila jadi intinya kalau misalnya anda gambaran dalam gambaran pelaksanaan proyek profil Pancasila ini ya ketika anda melaksanakan profil belajar Pancasila ini ini bagaimana nanti jalannya misalnya begini jadi dia merancang dulu ya proyek apa yang akan dilaksanakan terus nanti dirancang untuk mencapai kompetensi apa atau karakter apa yang nanti akan dicapai tentunya harus mengacu pada profil pelajar Pancasila terus dirancang juga pelaksanaannya yang fleksibel dilakukan pada waktu apa misalnya pada waktu misalnya sebulan itu tiga kali bisa di akhir jam pelajaran atau bisa di dalam waktu seminggu itu nanti dia menyediakan dua hari untuk profil pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini nah kegiatan-kegiatan ini yang dijalani untuk pelaksanaan-pelaksanaannya seperti ini contohnya misalnya ini ada seorang siswa yang bernama Ningsih dia adalah seorang peserta didik asal Sembawa Barat dan nah Ningsih ini adalah seorang siswa SMP nah Ningsih ini karena dia tinggal di desa yang disitu banyak nelayan nelayan-nelayan yang mencari Gurita nah guru di sekolah di sekolahnya Ningsih ini ini guru ini dia membuat tropi akhirnya dia membuat topi bagaimana topi itu seperti dia mengerancang temanya itu detektif Gurita nah terus dia bagaimana siswa ini menjadi detektif jadi meliti meneliti gurita itu tadi nah seorang Ningsih ini ini dia mengeksplorasi yang segala apa-apa yang terjadi pada gurita itu mulai dari mungkin dari kelahirannya terus kematiannya terus bagaimana gurita itu tumbuh berkembang dengan baik nah dari karakteristiknya terus macam-macam ya dari hidupnya dan sebagainya dan bagaimana gurita ini bukan hanya diteliti seperti itu jadi dampaknya kepada masyarakat itu bagaimana jadi ya itu yang harus dicari nah sewaktu Ningsih ini menyelidiki akhirnya si Ningsih ini seorang siswa ini tadi ya dia ini mengetahui bahwa gurita yang itu yang tidak laku itu nanti dibuang ke laut dibuang ke laut nah akhirnya seorang guru ini harus bisa membimbing membimbing Ningsih bersama teman-temannya ya untuk mengembangkan kreasi atau mengembangkan kreasi pangan olahan gurita untuk memanfaatkan bagaimana gurita-gurita ini yang tidak laku diolah menjadi sebuah pangan nah karena Ningsih ini sangat senang ia dan teman-temannya akhirnya dia berkesempatan ya mengasah untuk kreatifannya kerjasama bergotong royong nah ini ini yang dapat yang menjadi tujuannya yaitu adalah apa ya kerjasamanya ini tadi walaupun nanti pengolah lapangannya gagal misalnya seperti itu dia gagal tapi kan dia setidaknya tahu banyak disitu mulai dari nanti bagaimana dia notifikasi guritanya terus mengetahui pola kehidupannya terus bagaimana gurita itu nanti diselamatkan dari misalnya daripada dibuang sia-sia nah inilah yang dimaksud dengan P5 tadi atau enggak seperti ini misalnya di Pak Asso misalnya Pak Asso ini Pak Asso ini adalah seorang pendidik ya pendidik asal Bandung misalnya seperti ini Pak Asso ini pendidik seorang pendidik dia itu kerjanya di SLB nah Pak Asso ini ini dia dia mengamati bahwa di suatu siswa mengamati siswanya itu disitu di SLB situ itu suka minumnya minum teh manis nah tapi teh manis itu dia enggak bisa buat sendiri nah Pak Asso akhirnya dia merancang suatu proyek bertema kewirausahaan untuk mengembangkan dimensi mandiri yang berjudul kita suka teh manis misalnya seperti itu ya nah akhirnya siswa ini belajar ini harus apa harus mengenal alatnya apa bahannya apa terus mengukur ukuran takaran gulanya dan akhirnya digunakan nah ini menuangkan air ke gelas pun itu nanti dipelajari juga terus hingga sampai menyajikan tehnya tadi nah project profilnya ini 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 harus selalu didampingi karena apa seorang Pak Asso ini adalah seorang pendidik yang mana proyeknya itu dilakukan di SLB jadi Pak Asso ini terus ya karena seorang pendidik ini mengamati siswanya disitu ada proyek untuk berjualan teh manis tadi akhirnya juga bagaimana siswa ini menjalankan semua itu dengan rasa senang hingga ibaratnya ya tehnya itu 20 gelas itu terjual nah setelah itu proyek itu berakhir nah beberapa orang tua bercerita pada Pak Asso bahwa anaknya kini bisa membuat teh nah gara-gara orang tuanya tadi bercerita anaknya kok bisa buat teh nah itu kan ada pengalaman kemandirian tadi itu kan termasuk P5 tadi ya kemandirian yang mendapat tujuannya tadi walaupun nanti di SLB itu berhasil ya untuk menjual teh-teh manisnya yang dibuatnya sendiri itu tapi juga kalau misalnya gagal pun tapi ada dampaknya dari P5 tadi itu dia berhasil membuat teh sendiri atau ada karakter kemandiriannya tadi atau berusaha tadi juga ada misalnya lagi ini ada buk modang nah buk modang ini misalnya dia adalah kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah lah ibaratnya di medan sana nah buk modang ini ini dia sedang prihatin kenapa prihatin karena dia baru menerima kabar di SMA yang didampingannya ini telah terjadi kasus perundungan ya perundungan atau pembulian kepada siswa yang etnisnya itu minoritas nah akhirnya buk modang ini ini bertekad bertekad dia itu menjadi fasilitator bagaimana di fasilitator di SMA itu buk modang ini sangat berperan untuk menyelesaikan hal tersebut nah disini dia mereka sepakat dia mereka sepakat dia akhirnya meroncang project profil yang mana project profilnya ini menyasar ke kebenekaan tunggal tadi ya yang ke profil P5 tadi nah dengan topik nah membuat topik akhirnya sayangi diri sayangi sesama nah akhirnya apa para guru ini memfasilitasi hal tersebut dengan apa caranya dengan berdialog berdialog antar siswa tadi nah dengan adanya berdialog ini buk modang ini juga mengundang narasumber ya narasumber dari komunitas di lintas-lintas untuk berdialog dengan siswa-siswanya nah akhirnya bermitra dengan komunitas tersebut dan sekolah ini juga mengadakan live aim dan untuk memberi kesempatan kepada siswa agar bagaimana dia bisa berinteraksi dengan keluarga yang berbeda etnis terus akhirnya misalnya proyek ini atau proyek ini berhasil walaupun kurang sempurna misalnya jadi disitu sudah ada penurunan atau dampaknya mestinya ada dampaknya misalnya menurunnya ketegangan antar etnis nah itu menurunnya terus juga nanti selain itu juga ada rasa menumbuhnya tingkat empati di siswa tersebut nah disini buk modang ini telah melaksanakan P5 yaitu ada tadi ya tujuannya yaitu adalah menjadi fasilator yang mana itu nanti sasarannya tujuannya adalah kebenekaan global nah itu contohnya lagi juga ada contoh lagi misalnya sini Pak Abdullah ya dia itu adalah seorang pengawas pengawas sekolahan ternate nah dia itu mempunyai proyek selain dia menjadi pengawas atau pengawas di sekolahannya Pak Abdullah ini ini aktif ya aktif di kegiatan sebuah komunitas-komunitas di lingkungan sekitarnya dan di misalnya Pak Abdullah ini kan adalah orang ternate misalnya dia sering disitu pada waktu itu terjadi suatu krisis krisis air akhirnya mengalami kekeringan ketika SD yang didampinginya dia kan seorang pengawas ya ini berkonsultasi akhirnya dia merancang suatu proyek merancang suatu proyek profil nah Pak Abdullah ini menyerahkan tema akhirnya membuat tema gaya hidup berkelanjutan nah topik ini ini merupakan konservasi air ya nah akhirnya apa siswa ini belajar tentang siklus air lalu dia menyelidiki sebenarnya penyebab kekeringannya itu apa penyebab kekeringan mata air nah ternyata penyebab kerusakannya yaitu hutannya hutan di gunungnya itu di lereng gunungnya itu terjadi erupsi di tahun sebelumnya dan akhirnya ini siswa di sekolah ini sepakat bagaimana kalau melakukan aksi penghijauan ya di suatu lereng gunung nah akhirnya Pak Abdullah ini mendukung hal tersebut dan dia membantu menghubungi DLHK untuk apa untuk mendapatkan bibit pohon bagaimana bisa menghijaukan kembali pohon di hutan tersebut nah setelah penanaman itu terjadi nah siswa ini kerap akhirnya suruh ngecek terus ya ke gunung tersebut berkunjung terus ngecek dan merawat pohon tersebut nah akhirnya disitu ada dimensi akhlak mulia di aktivitas tersebut nah khususnya akhlak terhadap alam nah disitulah hasilnya dan berkembang dan akhirnya perkembangan pesat ini terjadi pada siswa yang melakukan hal tersebut secara rutin karena menjalani proyek ini nah itu misalnya contohnya proyek Pancasila maka dari itu di P5 ini ini menyangkup ada prinsip-prinsip ya maka prinsip-prinsip yang mana disini bukan sembarangan dalam mempraktekan P5 nanti di video selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyusutnya dan bagaimana nanti cara misalnya mengaplikasikannya ketika nanti kegiatan-kegiatan dalam keseharian di sekolahan tersebut ya atau mempraktekannya pada kurikulum yang berjalan nah prinsip-prinsip ini ini merupakan ini yang harus ada ya dalam P5 pertama adalah holistik atau menyeluruh yang mana disini harus berkaitan antara misalnya antara pelajaran A dan itu keterkaitannya dengan karakter A karakter B terus keterkaitan dengan apa yang terjadi di masyarakat atau yang saat ini terjadi misalnya ada seorang siswa siswa ini keterkaitannya dengan ini siswa ini belajar dari misalnya dari konteks buku misalnya terus bagaimana realita nyatanya seperti apa terus apa impactnya di masyarakat terus karakter apa yang bisa ditimbulkan nah ini berkaitan menyeluruh ya terus prinsipnya lagi yaitu adalah kontekstual ya yang mana disitu tidak boleh hanya membahas secara ceramah dan sebagainya harus benar-benar kontekstual yaitu ada yang terlihat di depan mata misalnya di sekelilingnya nah ini harus mengalami pengalaman nyata misalnya karena ada tujuan atau karakter yang dicapai karena misalnya karakter yang mana itu nanti bekerja sama terus ada karakter bermandiri yang berakhlak mulia berketuhanan dan sebagainya nah misalnya dari karakter-karakter akan dituju untuk dicapai nah maka dari situ disitu harus kontekstual harus real ada di depan mata juga di prinsip-prinsip ini ini kan harus berpusat kepada peserta didi peserta didi yang mana ini harus benar-benar mendorong kata didi ini ini untuk menjadi subjek pembelajaran ya yang mana bagaimana siswa ini bisa bergerak benar-benar bergerak ya bergerak untuk belajar secara mandiri bukan secara dituntun terus dituntun tidak tapi bagaimana ini bisa bergerak dan guru benar-benar bagaimana mengarahkan saja maka itu perlu benar-benar ini guru ini mengetahui dulu sebelum muridnya tahulah ibaratnya tahu ini nanti akan berjalannya kemana dan sebagainya nah ini harus tahu maka prinsip ini harus berpusat kepada peserta didi ini benar-benar harus dilakukan di P5 ini prinsip-prinsip yang selanjutnya yaitu adalah prinsip eksploratif yang mana disini harus benar-benar menyesuaikan menyesuaikan antara jamnya terus nanti dia juga harus menyesuaikan dengan tujuan-tujuan pembelajarannya nah ini prinsip-prinsipnya harus tepat pada sasaran juga di P5 ini ini sebenarnya banyak manfaatnya ya manfaatnya seperti nanti buat satuan pendidikan nah ini nanti bisa dijadikan suatu ekosistem ya sistem ini bisa membuat partisipasi atau keterlibatan masyarakat dengan para siswa atau para yang belajar di sekolahan tersebut dan juga nanti untuk pendidik misalnya dia dia memberikan suatu ruang ya atau ruang waktu peserta didik dia mengembangkan suatu kompetensinya dan memperkuat karakter profil pelajar Pancasilanya terus merencanakan proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan tujuannya itu akhirnya itu jelas untuk pendidiknya terus untuk peserta didiknya ini akan memberikan ruangan ya peserta didiknya untuk mengembangkan suatu kompetensinya dan juga memperkuat karakternya juga dan banyak lagi lah tujuannya mesti sangat baik sekali nah itu tadi ya untuk P5 tadi jadi kita pembelajaran tuh bukan hanya saat seperti yang dulu-dulu yang mana cuma menyalin mengapalkan terus cuma tapi kita berbasis proyek yang mana ini nanti mencetak suatu karakter ya karakter yang mana karakternya itu nanti sangat bermanfaat jadi tidak ada lagi ketika lulus itu apa sebenarnya yang kita pelajari di sekolahan tidak ada manfaatnya ketika terjun di masyarakat nah itu oke terima kasih telah menyaksikan apabila masih ada yang dibingungkan bisa anda tanyakan di kolom komen terima kasih telah menyaksikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati